selamat menikmati selamat menikmati bendungan kuningan jawa barat memang belum habis-habisnya membahas bendungan ini meski belum diresmikan dan airnya sendiri belum sepenuhnya membanjiri semua target lokasi dari bendungan ini akan tetapi bendungan ini selalu masih menjadi buah bibir ikon wisata baru di kuningan dan menjadi salah satu destinasi wisata yang selalu hadir di setiap promosi grup-grup publik di sosial media facebook maupun instagram yang dimana grup-grup sosial medianya sendiri tentang seputar wisata di kuningan tentunya selamat menikmati ada banyak yang masih dinantikan disini di bendungan kuningan ini mulai dari pengusuran pemukiman warga yang terkena dampak pembangunannya yang sekarang sudah terlihat rata tiada lagi sebuah bangunan berdiri di area pemukiman yang termasuk wilayah bendungan begitu pun tempat relokasi rumah bagi warga yang terkena dampak pembangunan bendungan yang sepertinya juga sudah rampung dan sudah ditempati selamat menikmati 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 jalan baru ini atau jalan sekitar bendungan kuningan selalu ramai apabila di hari libur dan di sore hari pada setiap sorenya mulai dari kalangan muda yang hanya sekedar mejeng-mejeng para biker-biker santai maupun yang lari-lari kecil atau maraton selamat menikmati 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 dan ditambah lagi volume air dari bendungan ini sampai penuh sempurna mungkin akan sangatlah jelas keindahannya terlihat keindahannya dari dalam area bendungan maupun dari arah luar area bendungan kuningan ini Ya, karena dari jauh arah benungan ini pun sudah terlihat jelas Bahkan jelas terlihat indah pemandangan dari benungan kuningan ini Ditambah aksesori di sekitarnya yang salah satu area pesawahan yang luas dan berukir Yang semakin melengkapi keindahan dari benungan kuningan ini Di samping mungkin nanti wahana-wahana lain sebagai penunjang pariwisata Yang nantinya mungkin juga akan menyusul dibangun di dalam area bendungan kuningan ini Bendungan kuningan Jawa Barat Bendungan yang belum diresmikan dan belum pula dioperasikan yang memang belum habis-habisnya Pesawahan keindahannya meski belum 100% lengkap dibangun dan dibuka secara umum Untuk saat ini area jalan baru inilah yang selalu ramai oleh pengendara Ataupun mereka yang sengaja datang untuk sekedar ingin tahu perkembangan dari bendungan kuningan ini Mereka yang dari daerah sekitar maupun mereka yang dari jauh datang ke sini Ke bendungan kuningan Jawa Barat Ya semoga saja nanti ketika bendungan kuningan ini sudah diresmikan dan dibuka untuk umum Fasilitas pariwisata selain fungsi pokoknya pula sudah banyak terbangun lengkap Agar para pengunjung tidak bosan dengan pemandangan yang pokoknya ya adalah sebuah bendungan Akan tetapi pengunjung juga terhibur dan betah dengan adanya wahana-wahana lain Yang menghibur di dalam area bendungan kuningan ini Selain itu juga kemudian nanti setelah diresmikan dan dibuka untuk umum Debit air dari bendungan ini juga sudah penuh dan lebih terlihat indah sempurna Kita tunggu saja Demikian barai sawargi jalan-jalan sedikit di jalan baru sekitar bendungan kuningan kali ini Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar lebih berkembang ya Dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya